Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali datang pada modul 1 mengenal diri sendiri pada pertemuan 3 mengekspresikan perasaan Pada pertemuan 3 ini Anda akan mempelajari bagaimana memfasilitasis-fasiswi Anda dalam mengidentifikasi perasaan mereka Dan bagaimana perasaan mereka itu terhubung dengan pikiran dan tindakan mereka Anda juga diharapkan mampu memfasilitasis-fasiswi Anda dalam menggunakan keterampilan untuk berpikir kritis Agar mereka dapat mengekspresikan perasaan mereka dan menanggapi situasi dengan cara yang positif untuk diri mereka sendiri dan orang lain Selamat belajar Bantuan kerja guru pendidikan keterampilan hidup atau PKH Pertemuan 3 mengekspresikan perasaan Klik untuk melanjutkan Pertemuan 3 mengekspresikan perasaan Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini Tombol selanjutnya Tombol kembali Tombol indeks Tombol audio Tombol pesan penting Keterangan halaman Jika Anda menemukan instruksi seperti ini Maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti Selamat belajar Apa perasaanmu hari ini? Selamat datang di pertemuan 3 Mengekspresikan perasaan Nah, pada akhir pertemuan ini Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa siswi Anda dalam Mengidentifikasi dan mengungkapkan berbagai perasaan yang berbeda Memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan tindakan Menyarankan cara positif untuk mengekspresikan perasaan kepada orang lain Sebelum memasuki kelas dan bersiap untuk memfasilitasi pembelajaran Pak Bondan bertemu dengan Ibu Ratna Halo Pak Bondan Mau masuk ke kelas ya Pak? Halo Bu Iya nih Saya mau memfasilitasi pembelajaran PKH Pertemuan 3 Mengekspresikan perasaan Jangan lupa untuk relaksasi dan latihan pemberi semangat terlebih dahulu ya Pak Karena itu penting loh Untuk kita dan juga siswa siswi kita Kalau kita santai atau rileks Aliran darah dalam tubuh menjadi lancar Dan akan memberi kita banyak energi Untuk membantu kita dan para siswa siswi lebih tenang Pikiran jadi jernih Sehingga lebih mampu berkonsentrasi dan berpikir positif Setelah menyambut siswa siswi di kelas Dan melakukan relaksasi atau latihan pemberi semangat Jawablah semua pertanyaan di kotak pertanyaan dari pertemuan sebelumnya Jangan lupa untuk mengingatkan siswa siswi kembali Apa yang telah dipelajari dari pertemuan sebelumnya Yaitu identitas diri Identitas diri adalah cerminan diri yang berasal dari keluarga Gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi yang membentuk siapa diri kita sebenarnya Identitas kita tidak hanya mengaju pada karakteristik fisik saja Tetapi hal-hal yang tak terlihat yang membuat kita menjadi unik Seperti nilai-nilai Kepercayaan, sikap, dan kualitas diri kita Ini juga termasuk hal-hal Setelah semua pertanyaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pak Bondan lalu menjelaskan tentang definisi perasaan Perlu diingat, gunakanlah bahasa yang sederhana saat menjelaskan tentang hal tersebut Temukan dua benda berikut ini untuk mengetahui definisi perasaan Pak Bondan memiliki beberapa contoh yang bisa Anda gunakan saat menjelaskan tentang pikiran dan perasaan Cobalah untuk membedakan mana yang termasuk pikiran dan perasaan Tarik dan letakkan kotak pikiran dan perasaan pada kalimat yang tepat Terima kasih telah menonton! 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 Beberapa emoji yang biasa digunakan untuk menunjukkan perasaan saat berbincang secara online Apa kabar? Terima kasih telah menonton! 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 Dari satu cara untuk bertindak atau mengekspresikan perasaan kita Bagi sesuai-sesuai ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 5 atau 4 orang Dan berikan setiap kelompok selembar kertas flipkart dan beberapa spidol Mintalah sesuai-sesuai setiap kelompok untuk menggambar segitiga besar Di tengah-tengah kertas seperti yang ditunjukkan pada diagram di atas Berikan masing-masing kelompok salah satu dari situasi tersebut Untuk dieksplorasi mereka dapat menulis situasinya di tengah-tengah segitiga Yang sudah dibuat Anda juga dapat membuat contoh sendiri jika mau Kelompokmu kalah bertanding dalam sebuah pertandingan grand final olahraga Dengan perbedaan skor yang tidak terlalu jauh Kamu dirundung, dibully, di sekolah karena suatu hal yang kamu sendiri pun tidak tahu alasannya apa Kamu mendengar pertemanmu bergosip tentangmu Kamu gagal dalam sebuah ujian penting Caratan guru untuk memering sikat waktu Anda dapat menyiapkan kertas flipkart Yang bertuliskan situasi-situasi di atas Mintalah siswa-siswa untuk membahas situasi yang diberikan pada mereka Dan memikirkan cara-cara negatif yang mungkin dapat diekspresikan atas situasi tersebut Melalui pikiran, perasaan, dan tindakan negatif Beri siswa-siswi waktu 5 menit untuk menjelaskan tugas ini Mintalah siswa-siswi mengulangi tugas di atas Namun sekarang mereka harus memikirkan cara-cara positif yang mungkin dapat diekspresikan atas situasi tersebut Melalui pikiran, perasaan, dan tindakan positif Beri siswa-siswi waktu 5 menit untuk menjelaskan tugas ini Jika waktunya cukup, mintalah perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan setadik kasus mereka di depan kelas Diskusikan pertanyaan berikut dalam kelompok masing-masing Apakah yang mungkin menjadi konsekuensi dari tindakan negatif seseorang berhadiri mereka sendiri dan orang lain? Pelajaran ketenang-ketenang hidup berpikir kritis Berpikir kritis adalah kemampuan untuk meninjau masalah lain dari berbagai perspektif dan membuat pilihan yang terbaik Terkadang mudah untuk bertindak berhasilkan perasaan kita, terutama jika dirasa sangat kuat Kita sering berpikir bahwa hanya ada satu cara untuk bereaksi terhadap suatu masalah Tanpa melihat kemungkinan lain yang mungkin lebih baik untuk diri kita sendiri dan orang lain Dengan menggunakan terampilan berpikir kritis, kita dapat mempertimbangkan masalah yang kita hadapi dari perspektif yang berbeda Dan melalui lindakan yang terbaik untuk diri sendiri Kita download Ya, karena meskipun ada situasi Berikutnya adalah situasi Untuk dibiskusikan bersama Mintalah siswa-siswi Anda untuk mengidentifikasi pikiran apa saja yang timbul Dan mintalah mereka untuk memikirkan pikiran-pikiran apa saja yang sifatnya tidak bermanfaat Perasaan apa yang timbul dari pikiran yang bermanfaat dan pikiran yang tidak bermanfaat Sampaikanlah kepada para siswa-siswi Anda Jika kita mampu memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan tindakan Maka kita akan mampu berpikir kritis Dengan keterampilan berpikir kritis, kita mampu mempertimbangkan masalah yang kita hadapi dari berbagai perspektif Dan memilih tindakan yang terbaik untuk diri sendiri dan orang lain Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengelola perasaan kita ketika berhadapan dengan orang lain Menjadi aseptif dapat membantu kita mengidentifikasi perasaan Dan mempertimbangkan cara yang positif dalam bersikap dan bertutur kata terhadap orang lain dengan tegat Jelaskan kepada siswa-siswi bahwa semua perasaan adalah penting Baik itu perasaan yang mungkin membuat kita tidak nyaman Seperti takut, marah, gelisah, atau perasaan yang menyenangkan seperti semangat, bahagia, dan lain sebagainya Namun, perhatikan sejauh mana perasaan itu mempengaruhi tindakan Sedapat mungkin kita mengelola perasaan kita dengan tindakan yang positif Yakni yang tidak menyakiti diri sendiri atau orang lain Terkadang memiliki pikiran dan perasaan negatif boleh saja terjadi Tetapi kita harus mencoba dan memikirkan cara yang lebih positif untuk mengungkapkannya Yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain Berikut beberapa cara mengelola perasaan negatif Klik setiap panel untuk informasi lebih lanjut Ambil napah dalam dalam untuk meredam otot-otot tubuh yang memicu perasaan negatif Keluarkan kata-kata positif yang menghibur Bayangkan hal-hal yang menyenangkan Isikan ke diri sendiri kata-kata positif Klik setiap panel untuk informasi lebih lanjut Berpikir dan bersikap positif Bindari situasi yang memicu munculnya perasaan negatif Lakukan aktivitas yang menyenangkan Cari bantuan kepada orang terdekat Ini adalah beberapa contoh situasi yang dapat Anda berikan kepada siswa-siswi Kamu dibully di sekolah Kamu mendengar temanmu bergosip tentangmu Kamu gagal dalam sebuah ujian Mintalah siswa-siswi Anda Untuk memikirkan cara-cara negatif dan positif Yang mungkin dilakukan seseorang Untuk mengekspresikan perasaan mereka saat menghadapi situasi ini Dan mintalah mereka untuk memikirkan konsekuensi Dari cara negatif dan cara positif Pada diri sendiri dan orang lain Nah, ketika menghadapi seseorang yang sedang mengalami perasaan negatif Maka dibutuhkan perolahan diri yang baik Lalu, bagaimana cara menghadapi seseorang dengan perasaan negatif tersebut? Klik setiap emoji senyum untuk informasi lebih lanjut Balaslah perasaan negatif orang lain dengan sikap positif Berikan waktu kepada orang lain untuk menerima perasaan yang mereka miliki Apa orang lain Ajak orang lain untuk berpikir dan bersikap positif Alihkan perasaan negatif pada kegiatan positif yang menarik Sarankan untuk mencari bantuan orang terdekat yang dipercaya Ajaklah siswa-siswi Anda untuk bermain kegiatan mengelola perasaan Mintalah siswa-siswi Anda untuk setidaknya menulis 5 perilaku yang membuat mereka merasakan perasaan Berikut contoh tabel mengelola perasaan yang bisa Anda gunakan Klik ikon untuk melihat jabatan harian perasaan Ini adalah contoh catatan harian perasaan saya Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Belum perasaan terbaik hari ini Apa yang kamu lakukan situasi Bagaimana perasaanmu Apa yang kamu pikirkan pikiran Perasaan terburuk hari ini Apa yang kamu lakukan situasi Bagaimana perasaanmu Apa yang kamu pikirkan pikiran selamat menikmati 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 beberapa pernyataan di bawah ini adalah benar kecuali beberapa pernyataan di bawah ini adalah benar kecuali pilih satu jawaban yang tepat selamat menikmati 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 selamat menikmati